yo 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 what's up YouTube balik lagi sama gua Michael dari mainanku hari ini kita mau unboxing paket lagi ya paket yang sangat kecil isinya kira-kira apa air tempat sekarang seri lampunya flikker-flikker lagi ya tahu tempat ini siapa ini kemarin kayaknya gua beli dari Bukalapak ya isinya kira-kira apa kita buka saja ya Oke ini dari Worldwide.com ya Oh iya benar ini isinya nah jadi kayak silicon case nya buat handphone yang baru ini ya Samsung Galaxy J7 ukur ya kita beliin lapisan silikon belakang sama tempered glassnya supaya enggak rusak sayang soalnya masih baru ya kita buka dulu kita lihat isinya packing-nya bagus atau enggak ini tempered tempered glassnya tebal amat ya oke ini tuh ya Samsung J7 atau J7 Core ya tipis banget ya tempered glass nya tebal sekali packing-nya ya gunting saja susah ya tempered glass nya merek apa nih XS premium tempered ya katanya sih bahannya dari kaca jadi lebih bagus harganya mahal kemarin ini yang ini Rp60.000 lalu yang silikon case nya ini Rp22.500 ya kita nanti coba dulu sekalian yang dipasang ini dan ini nya di angle yang situ ya Oke nanti lanjut lagi ya Oke guys kita akan unboxing dari ininya dulu ya yaitu silikon kayak apa kondom bagian belakangnya ya ini tulisannya buat J7 Core sore kalau ada suara berkledek soalnya udah mau hujan jadi gua harus buru-buru bikin hujan ya Oke ini kita coba dulu bisa pas atau enggak masuk di handphonenya ya ya kita tes dulu ya kita coba dipasang Oke Oke lalu bagian belakang bagian bawah Oke 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 pas ya jadi bisa ya Hai waduh ini plastiknya nanti dibuang berarti pasti belakangnya nanti dibuang Oke sekarang kita mau unboxing bagian tempered glass nya ya merk XS premium tempered ya katanya sih bahannya dari kaca enggak tahu bener atau enggak mudah-mudahan tapi untuk harga yang Rp60.000 hasilnya enggak mengecewakan kayak yang kemarin yang harga cuman Rp8.000 atau Rp9.000 ya dalamnya seperti ini oke kita beresin dulu terpajang tuh ya dalamnya seperti ini di dalamnya ada tempatnya lagi ya ini buka kayak gimana nih siletnya mana tadi ya pakai silet aja deh ya kita buka pakai silet kita buka dulu kita buka sebelah sini juga aduh udah mau hujan lagi ya kalau nanti ada suara hujan berisik ini suaranya udah mau hujan soalnya geluduk-geluduk mulu dari tadi nih oke 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 tulisannya begini ya screen super one tempered glass protection screen ya jadi isinya seperti biasa ada tisu basah dan tisu kering yang lalu ini yaitu bagian tempered glass nya ya wuhh wuhh keliatan enggak ya 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 tempered glass nya oke kita pindahin dulu bagian bubble segala macam kita bersihin dulu handphonenya bagian atasnya ya oke ini plastiknya kita pindahin dulu bentar ya mudah-mudahan kali ini masangnya enggak gagal ya kayak kemarin sorry kalau yang kemarin gagal yang buat Lenovo ya ini kita pakai yang basah dulu ya wudhu hujan hujan oke kita ambil yang basah dulu kita buka kita bersihin dulu ya oke kita bersihin dulu permukaannya bentar ini kita turunin sedikit oke bentar ya fokus nah fokus oke bersihin dulu bagian atasnya apa ya enggak ada kotoran yang menempel ya oke sekarang kita pakai yang kering sobek sajalah biar enggak ribet ya yang kering oke bagian yang kering sudah tuh ya oke sudah mengkilat oke 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 sekarang kita mau pasang temperate glassnya ya temperate glassnya yuk kameranya nggak mau fokus ya ngeblur-ngeblur terus ini ini masangnya gimana nih ya harus pas di sini kali ya hmmm gua agak kelihatan nih bentar ya bentar 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 hmmm ini musti pas di tengah-tengah soalnya nih kalau enggak nanti ngaco nih hasilnya nih ya oke oke hasilnya begini udah di tengah-tengah udah nggak kelihatan lagi ntar ya aduh 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 oke kita coba saja ya langsung saja oke 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 kita langsung pake saja temperate glassnya terpasang mudah-mudahan sih nggak salah ya ini nggak kelihatan tanda udah kurang kebawah tuh kameranya ketutupan nggak nih nggak ya mudah-mudahan sih nggak ketutupan oke 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 sudah pakai yang kering ditekan oke 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 sudah wow matiin dulu nyala sendiri oke 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 benar-benar nggak ada gelembung ya oke wah ada gelembung ya eh eh bukan gelembung kali ya apa ini hehehe apa ini di bagian depan ya eh kotor aja kali ya kotor oke kita bersihin lagi oke sudah jadi ke tengahnya agak begini ya hehehe aduh kacau deh coba dulu deh ya ya kalau begini sih nggak lalu kelihatan sih tapi ini agak agak tengah-tengahnya ini agak aneh jadinya ya tuh kalau begini tengahnya agak aneh hehehe aduh 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 bentar ya oke masih digeser-geser kali ya hehehe ini aneh dadoday Hai oke oke Udahlah teman-teman enggak tahu apaan enggak jelas Oke kita buka kita coba bisa dipakai enggak Hai pakai buat kamera Hai slide dulu back dulu back dulu back dulu Oke kita naikin dulu nah pakai buat kamera ya kamera depan coba dulu ada garis nggak ya bagus enggak ada garis ya ya nggak ada garis ya kita naikin dulu dikit tuh nggak ada garis bagus kita pencet foto bisa sekarang kamera belakang kamera belakang nggak ada ngaruh ya Oke kita pencet bag kalau kita main-mainin no problem ya atas bawah kiri-kanan oke semua enggak ada masalah yang tinggal coba kamera pakai blitznya bisa nggak dia merah depan blitznya nyala enggak Hai ini kamera ini bagusnya di depan itu ada kameranya nah tuh jadikan kameranya bagus yang depannya di kalau gelap ini lampunya bagus bisa nyala ya wops sorry kesenggol kucing dari ya bisa dipencet lalu dipencet klik nah gitu oke udah keren dan semua jalan no problem atas bawah kiri-kanan dan semua bagus sekarang kita tinggal pakaiin bagian silikon di bagian belakangnya di bagian belakangnya ya ini plastiknya kita buka dulu ya wah ini hujannya makin gede ya sorry kalau ada suara rintik-rintik hujan dan geluduk-geluduk nah ini kita buka bagian belakangnya hai 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 oke Hai no problem ya ya Hai bagus ya ya sekarang kita pasang ininya ya silikon bagian belakangnya Hai kita pasang hai 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 mantap sudah jadi hai 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 Samsung j7 core ya hai oke deh Hai ini nggak ngaruh ya supaya dengerin lagu yaudah nggak sih nggak ngaruh ya Hai dengerin lagu mana lagu 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 walaupun hai 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 oke oke sekian aja unboxing dan memasang hai hai eh silikon bagian belakang dan tempered glass untuk Samsung Galaxy j7 core yang gue beli baru beli ini ya mudah-mudahan ini handphone bisa lebih bagus daripada yang Lenovo yang gue beli juga pakai uang pakai uang YouTube mudah-mudahan ini bisa hasilnya lebih bagus dan tidak mengecewakan dan putus-putus videonya kayak yang Lenovo A6000 kemarin ya itu makin lama makin dipakai yang Lenovo itu makin makin lemot makin sering reheng ya jadi harus ganti oke sekian aja unboxing dan memasang tempered glass dan silikonnya yang dibeli dari Bukalapak kalau kalian suka dengan video ini klik thumbs up jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah jangan lupa juga subscribe ke channel yang satu lagi channel delicious eat taste and snacks linknya kalian bisa lihat di description box di bawah terima kasih telah menyelesaikan video hari ini sampai jumpa di video berikutnya bye yo oke bye hai hai